Intro Halo guys, jumpa lagi dengan channel youtube Chas Audio Kesempatan kali ini adalah merupakan video part 2 kami yaitu mobil Pajero Sport ini kurang lebih sekitar 4 hari kita bergelut di kesulitan ini akhirnya tersetus sudah dengan bentuk yang imaging saya bilang jadi terlihat simple, ada lampu-lampu sedikit dan disini juga kita lihat manis banget pokoknya untuk mobil harian ini ya kita lihat dengan kondisi begini tidak neko-neko, minim lampu tapi sesuai dengan kebutuhannya nah yang paling penting lagi disini mobil Pajero ini tidak menakutkan ya gak usah takut kalian yang punya mobil ini mau bangun audionya bangku ketiga ini tetap berfungsi dengan normal jadi kalau kita angkat bisa diduduki normal tidak berubah sama sekali dan audionya juga maksimal jadi di dalam bentuk boknya ya kita bisa lihat beberapa hal yang kita lakukan disini kemarin kita kasih lihat bagian bawahnya yang kita bikin secara kokoh ini adalah penutup paling atas jadi kalau kita mau melakukan pengecekan terhadap power atau sistem yang ada di dalam ini gampang banget kita tinggal buka bagian atasnya yang kedua kita tinggal buka bagian cover secara utuh oke jadi mobil ini secara pemakaian tetap enak tidak terganggu dan penjelasan belakang sudah saya jelaskan semua hasilnya seperti ini guys sekarang saya mau ajak ke dalam beberapa bagian yang sudah kita buat dan sekaligus kita tuning hasilnya seperti apa yuk ikuti saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang kita lanjutkan ke bagian tuningnya nah seperti biasa saya sebetulnya baru selesai setting jadi kita mau bahas hasil daripada cutting frekuensi, equalizer, dan time limitnya seperti biasa ini adalah alat kami untuk respon frekuensi dan dipantau oleh ipad ini lalu kita kontrol dari layar laptop kami sebelum kita bahas mengenai tuning suaranya saya mau ulas lagi mengenai speaker yang kita pasang ini jadi kita bisa lihat ya kita benar-benar pada saat saya duduk speaker ini tidak mengganggu pandangan saya pada saat mengemudi dan handle daripada pintunya ini juga tetap berfungsi dengan baik kita kali ini gunakan sistem 3-way dengan on axis terhadap saya begitu juga yang sebelah kiri nah saya perdetil lagi karena jarang kita bahas kenapa di atas ini ada twitter lagi jadi total ada 8 speaker pada bagian depan ini adalah super twitter kali ini kita gunakan merek Sony yaitu high res twitter ya dimana Sony adalah yang saya tahu yang duluan mengeluarkan produknya dan sampai saat ini masih menjadi produk yang unggulan nah ini adalah super twitternya dan yang bawah ini adalah satu set sebelah kanan yaitu mid range dan twitternya dan di bagian pintu dipasang pada posisi standar yaitu mid bass dari secara total saya melihatnya indah banget karena simple banget kita lihat diameternya dengan ukuran yang kecil yaitu kira-kira kalau saya lihat ini 1 inci lebih ya hampir 2 inci dan mid range ukurannya 3 in nah kita bikin pelindungnya juga dengan model custom seperti ini jadi secara keseluruhan selain memang produknya mewah yang pasti harganya cukup mahal dan kita bikin benar-benar manis sekali nah yang paling penting adalah bagaimana kita mengemudi dengan baik dan yang hasil akhir itu yang kita cari selain twitter Sony dan speaker vocal beryllium nah kita sudah jelasin seperti itu berikutnya adalah head unit kali ini kita menggunakan Kenwood yaitu DDX919 high res juga dan berikutnya adalah prosesor prosesornya kali ini juga menggunakan produk helix yang memang sudah support high res jadi prosesor ini saat ini menurut kami adalah produk penggulan yang mampu mengeluarkan suara yang sangat detail sangat jernih dan sangat berkarakter untuk prosesornya harganya juga lumayan tergolong tinggi namun memang sesuai dengan kualitasnya yaitu di angka 18 jutaan nah sebelumnya saya kasih lihat nih ini adalah kontrolernya daripada helix ini dimana dengan tampilan yang sangat bagus layarnya touch screen tujuannya kontrolernya ini adalah untuk mempermudah pemakaian yaitu kita bisa simpan beberapa memori misalkan memori satu untuk lebih SQ kedua lebih ngebit dan mungkin berikutnya yang lebih SPL lagi kita tinggal tekan kita pilih oke secara tampilan di tampilan directornya ini disebutnya director ya directornya ini benar-benar mewah banget guys sesuai lah dengan produknya jadi prosesor helix ini memang sangat laku di pasaran dan suaranya sangat dikenal banget di kalangan sound quality oke semuanya sudah saya jelaskan dan sekarang saya mau ajak kita melihat ke bagian layar komputer dimana ini adalah software nya dari helix ini ya jadi seperti biasa tampilannya itu setiap prosesor tentunya beda tapi basic nya adalah sama dan kali ini karena channel nya ada 10 ya disini ada 1,2,3,4,5 sampai bawah ini ada 10 channel nah kali ini kita cutting pada twitter kita cutting di angka 3000Hz slope nya minus 12db kanan kirinya sama seperti ini nah kali ini untuk super twitter kita cutting di angka 17000Hz atau 17kg kanan kiri sama slope nya minus 12db berikutnya adalah twitter kiri kita cutting 3000Hz slope nya minus 12db kanan kirinya juga sama dan mid rank kiri kita cutting di 450Hz slope nya adalah 1500 slope nya minus 12db kanan kirinya juga sama begitu juga berikutnya adalah mid bass mid bass nya band pass 60Hz minus 18db dan slope nya kita bikin cuttingan di 450db sorry maksudnya ketemunya ya bukan kita bikin karena kita tentukan itu berdasarkan grafik yang kita dapatkan baru kita tentukan lalu kita eq dan kita ta lalu kita eq lagi untuk mid bass kiri dan untuk mid bass kanan juga sama cutting nya sama dan subwoofer kali ini kita cutting lebih tinggi yaitu 80Hz namun slope nya lebih banyak yaitu minus 30 untuk cutting nya seperti itu kita mau tampilkan beberapa tampilan grafik disini twitter nya ya eq nya seperti ini saya tidak perjelas satu satu tapi seperti ini untuk kiri kanan nya juga beda lalu mid rang kiri lalu mid rang kanan mid bass kiri dan mid bass kanan oke guys jadi kali ini mau melanjutkan mengenai proses tuning nya yang mana di minggu lalu atau bahkan 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan beberapa hal yaitu penjelasan mengenai tuning seperti yang tadi kita jelasin ya karena pada minggu lalu kita lagi tuning saya di uber waktu waktu itu kalau gak salah yang harus pergi ke satu tempat sehingga tidak terselesaikan untuk tes suaranya nah sekarang saya kembali lagi kita mau coba kasih denger hasil suaranya seperti apa nah langsung aja seperti biasa karena kita masih menggunakan CD-CAN yaitu saya mau kasih denger di track 21 nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya potong dulu jadi di track 21 itu jelas sekali saya bisa mendengarkan ambient suara yang penuh dan sub-bass nya juga terasa banget dan yang paling menonjol juga adalah mid dan high frekuensi nya itu benar-benar stabil banget ya jadi barang mahal seperti ini ya sesuai banget lah pokoknya nah saya mau lanjutin lagi ya coba kita perhatikan instrumennya ya ya jadi benar-benar ini benar-benar sebenernya mid bass dan sub bass nya itu asik banget guys kita dengerinnya tuh kayak nuansanya hidup gitu kayak di depan kita panggungnya gitu Nah sekarang kita langsung ke track 22 dimana track ini lebih rapet high frekuensinya lebih banyak dan nanti baru masuk ke sub bass dan mid bass nya di dengerin lagi track dua-dua lebih asik lagi guys selamat menikmati jadi kita dengerin lagu itu terbawa suasana ya karena musik itu memang mempengaruhi pikiran kita hati kita gitu kalau musiknya asik enak didengar itu kita hanyut terbawa emosinya dapet gitu tadi kalau tangan saya pas ketukannya saya ikutin itu saya lagi dengerin kick drumnya itu berasa banget waktu dia dap dap gitu itu enak banget asli terus frekuensi tingginya Twitternya itu bener-bener smooth banget seperti mengalir aja nih di depan kita nih saya lanjutin lagi ya dikit nah saya kecilin dulu jadi semua instrumen itu seperti kita mendengar ya nyata termasuk suara Glenn Fredly menyanyi itu kayak kita bisa ngerasain indahnya suaranya terdengar banget gitu loh jadi kalau menghayal musik itu ya kita coba rasakan panggungnya dapet apa enggak mundurnya dapet apa enggak serta tingginya posisi panggung itu ideal apa enggak nah kali ini saya mau kasih denger musik yang lebih ngebit yaitu track 26-nya guys seperti biasa guys nah ini disini asik banget nih jadi di depan saya seperti terasa kayak lagi mainin mungkin semacam simbal ya simbal yang diketok beneran nih kita dengerin nih selamat menikmati saya kencengin lagi ya jadi didengar kenceng enak didengar pelan juga nikmat ya pokoknya asik banget percaya atau enggak pokoknya buktikan aja yang pasti kita rekam dengan alat mikrofon biasa kalau memang ada kurang-kurangnya itu mungkin juga ya tapi yang pasti ini hanya sekedar panduan dari kami bahwa settingnya sudah selesai dan didengerin langsung di dalam mobil enak banget wajar sih memang sih ya dengan speaker yang mahal kualitasnya baik walaupun kali ini kita gunakan power yang kategorinya masih kelas sedeng nah tadi saya ketemu orangnya langsung kemungkinan di minggu depan bakalan langsung upgrade di bagian power empli serta bagian pengkabelannya guys pokoknya untuk kali ini settingannya udah kelar udah mantep banget buat kalian yang pengen bangun audionya bisa tanyakan ke tempat kami dengan cara kontak langsung atau langsung datang konsultasikan terlebih dahulu dan terima kasih banyak buat yang selalu mendukung channel youtube casaudio karena dengan dukungan kalian semua kita akan lebih semangat lagi memberikan hasil pekerjaan kami dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat oke buat yang suka boleh dukung kami dengan cara like subscribe atau komen serta tekan tombol loncengnya guys agar jangan ketinggalan di video yang berikutnya terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya guys mantep bangun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati